Intro Kita lanjutkan kembali di solusi kita pemirsa Prof, ini tadi Fadri Zon sudah mengklarifikasi Komentar Anda? Ya itu betul, maksud saya Itu betul atau itu yang betul? Bukan, itu komentar Fadri itu sudah betul Bahwa, ya tidak boleh ada semangat jenggara-jenggara Saya mengatakan, kita hari ini harus mengedepankan sebuah bodaya politik Bahwa politik itu bukan persoalan kalah menang Persoalan mengedepankan ego pribadi, ego kelompok Politik itu kan hanya pembagian peran, saya sudah mengatakan tadi Secara filosofi, saya ingin garis bahaya tadi Bahwa kita memilih sistem yang memang, memang divided Jadi tidak usah terlalu dilebih-lebihkan istilah itu Ini divided governance ini, ini isolated governance Ini governance yang, karena memang desainnya kita pilih seperti itu Divided itu relevan kalau kita bicara parlementer Begitu kecil dukungan oleh parlement, orang khawatir kan Ini terbelah ini kan Tapi kan itu sudah dijamin oleh institusi Bahwa ini counterpart kan, check and balance is secara sempurna Karena mandatnya langsung dua-duanya dari rakyat Kalau dari perspektif etika dan kesantunan politik Artinya begini, yang ingin dikatakan tadi Saya menyambungkan Fadli tadi, ke depan Oke, kita per politik itu adalah Dasarnya itu di parlement itu issues based Berbasis isu Jadi kalaupun ada pembicaraan yang sengit Harusnya kan lihat isunya Dan rasionalitas publiknya gitu Jadi misalnya kita bicara tentang sebuah kebijakan kan Pemerintah mau membuat misalnya jembatan Selat Sunda Nanti Pak Martin boleh mengkritik kan Itu kebijakan apa itu Bukan personal issue Bukan personal issue Kita isunya issues based Policy issues Isu kebijakan Nah itu yang cantik Kalau yang ini personal issue atau bukan ini? Personal issue itu kan tidak tempatnya kita perbincangan di parlement Jadi artinya ke depan itu Kalaupun boleh dalam tanda kutip gitu ya Jegal menjegal itu Yang dijegal itu adalah policy Kita membicarakan Dan kalau kita ingat juga sekarang Kita harus memahami politik lebih luas sekarang Maksud saya Di era ruang-ruang demokrasi Menjalar lebih jauh di luar parlement Jadi ruang publik itu juga Ruang politik itu ada juga di kampus Ada juga di masyarakat Ada juga di media Semua orang memperbincangkan isu-isu publik itu Jadi yang saya katakan Politik tidak hanya berhenti di parlement Jadi ada juga kekuatan-kekuatan di publik Dan sini ujian kita sekarang Apakah kita membuat perlebatan-perlebatan parlement itu Betul-betul membicarakan sebuah isu publik Yang rasionalitasnya teruji Baik untuk kepentingan publik Jadi saya khawatir nanti ya Kalau ada partai yang semangat itu ya Dalam pembicaraan tentang Kebijakan publik itu Asal beda dengan yang Yang dilawan politik ya Terus ngel-ngel katakan begitu ya Terus argumentnya Atau mempergunakan dalam Ketan kutip Tirannya mayoritas itu Udah bilang Pokoknya kita voting aja Kami 3 perempat disini Padahal kebijakan itu bagus kan 3 perempat ini salah Asal beda aja Atau Salah kan disalah-salahkan aja Nanti hukumannya oleh rakyatnya tahun 2019 ini menarik juga Pak Sugeng, ini kan koalisi Indonesia hebat butuh kreativitas atau strategi, yang di parlemen pun juga harus mendukung kebijakan Jokowi-JK apalagi yang dieksekutif, apa yang disiapkan? ya, jadi begini bahwa interaksi interaksi antara pemerintahan Pak Jokowi-JK dengan kami-kami kan tidak hari ini saja bahwa apa yang akan menjadi kebijakan, sudah kita uji baik secara akademis maupun praksis kebijakan dengan titik turunan yang sampai tingkatnya kebijakan makro-mikronya detailnya sudah, artinya apa? bahwa apa yang dikemukakan nanti dalam bentuk tadi menyambung kebijakan-kebijakan itu itu sudah di kami ini, tadi kan nanya bagaimana persiapan kami kalau kami menyiapkan sekedar isu semacam ini kok celaka amat kami justru menyiapkan jawaban-jawaban yang betul-betul strategis, kalau ada pertanyaan-pertanyaan politik di parlemen di DPR nanti karena memang itu ruangnya jadi segala kebijakan yang ada dikeluarkan misalnya, satu contoh dan ini pahit sekali BBM ini mau bagaimana nih? kami telah secara sadar baik pengetahuan maupun implikasi-implikasi yang akan ditimbulkan bagaimana mencegah implikasi-implikasi untuk tidak menyengsarakan rakyat itulah kami yang sudah kita godok kita olah sedemikian rupa nah artinya begini kami-kami sebagai koalisi pendukung Jokowi-JK dalam konteks politik yang kenegaraan yang kita jalankan kita lebih menyiapkan konsep-konsep dasar dan juga implementasi-implementasi strategis kalau ada pertanyaan-pertanyaan counter dan memang itu hak dari koalisi merah putih sebagaimana tadi disebutkan oleh Saudara Padrisot bagus betul kalau politik wilayah personal tidak dibawa ke DPR tadi kan dia menolak kalau DPR untuk itu urusan pribadi itu satu dan tadi disebut aura saya kebetulan nah kebetulan kawan semua nih semuanya dan di belakang semua sepakat bahkan dalam sehari dua hari ini akan ada forum yang mungkin nanti pers bisa meliput akan ada semacam komitmen bersama apa disebut dengan demi Indonesia karena sadar betul siapa yang berkomitmen ini berkomitmen dari seluruh kawan-kawan yang kebetulan relatif muda secara usia partai politik juga partai politik juga bahkan pimpinan-pimpinan di parlemen yang selama ini kelihatannya sangat menegangkan seolah-olah sehingga menjadi apa ini maksudnya ada perubahan peta koalisi atau apa ini bukan ini semata-mata bahwa politik formal dalam kapasitasnya mereka-mereka menjalankan tugas konstitusional di DPR misalnya dan memang ekspresinya demikian tetapi bahwa mereka juga warga negara yang punya cita-cita bersama betul kenapa implikasi membaca situasi ini kan tidak semuanya sama misalnya apa pasar bagaimana apa di pasar gonjang-ganjang sampai dolar baik karena faktor eksternal maupun faktor politik lantas menjadi di atas 12 ribu ini kita sadari semua termasuk kawan-kawan kita yang ada di parlemen termasuk yang sekarang pimpinan-pimpinan di parlemen yang notabene dari koalisi merah putih mereka-mereka sadar siapapun yang akan memimpin kita akan menghadapi masalah ini kalau kita terlalu apa maju atau terlalu berlebihan memanfaatkan hak-hak politiknya yang tidak proporsional implikasinya adalah negara bangsa dan rakyat itu resikonya besar sekali kita lanjutkan di segmen berikutnya khusus buat Pak Martin Anda jawab di segmen berikutnya pemirsa kami segera kembali sesuatu lagi tetap bersama kami